Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya sampaikan terima kasih. Salam hormat kepada Ketua GBP Patelgi, Pak Widodo, dan juga pada semua narasumber, Prof. Rahayu, Pak Yanwar, ini kolega juga, Bapak Eka dari PT. Excel Utama, dan yang saya cintai seluruh kolega ATLM se-Indonesia, yang tadi saya dengar ada lebih dari 2.000 peserta di dalam webinar ini. Mohon izin saya akan sharing terkait dengan potensial research in laboratory medicine related to COVID-19 pandemic. Pada masa pandemik ini kita tidak tahu berakhirnya kapan. Walaupun sekarang sudah dinyatakan sebagai new normal life, tapi apakah seperti ini? Justru pada kesempatan ini banyak yang bisa kita lakukan, yaitu publikasi selain tugas sesuai dengan kompetensi kita di ATLM, ada tugas lain, yaitu publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu harus kita lakukan juga, karena banyak dari tenaga-tenaga ATLM ini yang bekerja di lembaga pendidikan. Saya juga sebagai asesor lampetikis yang sering berkunjung ke stikas-stikas di seluruh Indonesia. Tentunya moto, pada masa pandemik ini jangan sampai hilang, yaitu peluang untuk menulis, untuk publikasi ilmiah. Ada banyak data di sekitar kita, khususnya di bidang teknologi laboratorium medik, ada data primer, ada data sekunder yang bisa kita kumpulkan, sehingga bisa kita tulis atau kita tulis ulang tanpa kita kesulitan melakukan riset di laboratorium. Bayangkan kalau kita melakukan riset di laboratorium perlu waktu yang lama. Hasil-hasil yang ada di rumah sakit di laboratorium itu bisa kita tulis ulang dalam bentuk ada review, ada short communication, kemudian ada study kasus. Namun satu yang perlu kita ikuti adalah adanya ethical clearance. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanwar bahwa kode etik, ethical clearance untuk penulisan karya ilmiah itu sangat-sangat penting. Jangan sampai seperti tadi di rumah sakit mana yang dibina, tapi tidak dibinasakan ya, dibina. Kemudian kira-kira ya, kira-kira bentuk publikasi apa yang bisa kita lakukan pada masa pandemik ini. Satu, sebetulnya yang paling gampang, satu itu adalah review artikel. Kelebihannya adalah tanpa riset di laboratorium, hanya mengumpulkan data, data bisa dari data primer, dari study kasus, atau data sekunder dari jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan, namun kalau data sekunder dari jurnal-jurnal yang dipublikasikan, itu kita harus membacanya untuk jurnal yang terindek, kalau untuk jurnal nasional yang biasanya ada di sekitar kita, itu ya tidak terlalu banyak, minimal antara 35 sampai 50 jurnal yang kita baca. Tidak sulit itu, kita tidak sulit untuk memperoleh sekian banyak jurnal itu. Sekarang sangat terbuka, semua jurnal sudah open access. Kemudian ada short communication, itu suatu hasil-hasil yang bagus, teman-teman di laboratorium bersama-sama dengan tim para dokter. itu seringkali mendapatkan hasil-hasil yang bagus, tetapi seringkali hanya disimpan di dalam data. Itu bisa disampaikan di dalam jurnal, dalam bentuk bisa short communication. Teman-teman ATLM yang saya hormati, biasanya akan bekerja sama dengan para dokter. Para dokter itu juga selalu sibuk, seperti Bapak-Ibu sekalian, sibuk. Sehingga seringkali data-data yang bisa kita olah, kita kumpulkan, itu hanya ada di dalam laji. Itu alangkah baiknya, itu dikumpulkan, disusun, dipublikasan, disampaikan ke masyarakat ilmiah. Kemudian artikel ilmiah, yang ketiga. Sebenarnya ada banyak, ini tiga ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang ketiga artikel ilmiah. Ini hasil kerja dari laboratorium. Ini sebetulnya juga bisa bekerja sama dengan para medis, para dokter, juga pasien, tapi yang sudah mengisi ethical clearance. Karena tadi mengkomunikasi, mensosialisasikan hasil pasien itu melanggar etik. Tapi kalau itu sudah mengisi ethical clearance, itu jadi legal. Karena di bioetik itu, yang boleh dipublikasikan adalah virusnya. Tapi pasiennya tidak boleh. Tetapi virus ada di pasien. Itu yang seringkali tidak bisa memisahkan. Jadi kalau penderita pasien di rumah alamat A, itu boleh disampaikan, di situ ada virus, tapi tidak boleh disampaikan, di situ ada pasien namanya A. Itu seringkali rancu. Maaf. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam publikasi. Tentunya adalah yang pertama adalah pengumulan data, menulis, menyesuaikan dengan format jurnal. Karena ada banyak jurnal, ribuan jurnal sekarang ini. Semua punya format yang tidak sama. Tentunya harus dicermati itu. Kemudian apakah dalam bentuk artikel, dalam bentuk study kasus, atau review jurnal, aturannya juga beda-beda. Ini mau no asal diganggu suaranya ayam. Kemudian juga pemilihan jurnal, kemudian submit. Submit pun caranya juga beda-beda, tetapi kalau kita cermati, tidak sulit. Kemudian revisi, editing, dan yang terakhir adalah aseptive. Dari hasil publik. Data. Ini contohnya data primer. Ini dalam bentuk hasil riset laboratorium, ini kelemahannya adalah sekarang ini sulit dilakukan pada masa pandemi kini. karena juga perlu dana besar, juga perlu waktu lama, dan kelemahannya di beberapa tempat harus dilakukan lockdown. Contoh saya di fakultas kami, karena banyak yang terkena, terpaksa lockdown agak lama. Kemudian data primer, yang lain, hasil pemeriksaan laboratorium atau rumah sakit dalam bentuk study kasus, yang itu harus mengikuti aturan etiokiran. Keuntungannya, lebih diperlukan masyarakat ilmiah, sehingga gampang aseptive di jurnal, namun perlu etiokiran. Kemudian juga data sekunder, ini bisa data dari jurnal yang sudah publis, atau hasil review jurnal, istilahnya biasanya review jurnal. Ini data, bisa juga data dari rumah sakit, dalam robotium. Kemudian data dari kependudukan, dinas kesehatan, dari dinas gisi, dari data vaksin yang ada juga di dinas kesehatan, data-data terkait kesehatan, dan lain-lain. Nanti saya tunjukkan contohnya. Ini contoh, ini contoh kasus. Ini pernah saya sampaikan pada webinarnya di Bandung. Contoh ini, di beberapa negara di dunia ini, ternyata ada korelasi antara insiden COVID-19 dengan vaksin BCG. Nampaknya tidak ada terkait. Nampaknya, tetapi ada. Jadi saya tunjukkan data bahwa negara-negara yang tidak melakukan vaksin BCG, itu jumlah insidennya dan jumlah kematiannya itu jauh lebih tinggi daripada negara-negara yang melakukan vaksin BCG. Ini saya tunjukkan. contoh ini. Ini pada masa awal. Pada masa awal, contoh kasus yang jumlah negara yang melakukan vaksin BCG itu sekitar 131, ini tidak semuanya di data negara di dunia itu, yang tidak melakukan vaksin BCG 21 yang tidak diketahui 26. Ini data dari jurnal yang sudah publis. Jadi ini termasuk data sepender. Mengumpulkan dari data sepender. kemudian ada hasil yang lain, kasus COVID yang tahun April 2020, saya peroleh dari jurnal juga. ada jumlah dari populasi dunia, jumlah kasus insiden dari yang tidak melakukan vaksin BCG itu sebesar 2.948. Karena tidak melakukan vaksin BCG. tapi yang melakukan vaksin BCG jumlahnya hanya 33. Jadi begitu tingginya beda. Hubungannya apa? Itu dari sisi ilmiah kita bisa tunjukkan. Kemudian juga kematian yang lain. Itu antara yang vaksin BCG dan yang non-vaksin BCG 15 dari dari kasus pertama itu, itu juga jauh sekali. Antara 358 dibanding 30. Artinya bahwa ada sesuatu yang belum kita ketahui terkait vaksin BCG dengan insiden COVID-19. Sehingga di akhir-akhir ini semua berbondong-bondong untuk melakukan vaksin in-bransia, vaksin meningitis. Apakah ini contoh. Contoh. Kalau kita bisa melakukan pendataan di rumah sakit, contoh. Apakah pasien-pasien itu telah melakukan vaksin in-bransia atau vaksin meningitis atau orang-orang yang pernah berkunjung ke umroh atau haji yang sebelumnya pernah melakukan vaksin in-bransia atau meningitis juga kasusnya tinggi terkena COVID-19 atau tidak. Itu contoh. Bisa dicari itu data itu. Itu untuk disertasi S3 sangat-sangat bagus. contoh ini data kematian juga. Data kematian dari 44 kasus, 40 kematian itu tidak mengalami vaksin BCG. Ini dari 15 kasus pertama dulu. Empat yang mengalami BCG. Jadi sangat jauh. Kemudian pada 4 April yang lalu juga perbandingannya sangat jauh sekali. Ini contoh negara-negara. Ternyata negara yang melakukan vaksin BCG itu yang paling tinggi adalah negara-negara Asia. Asia dan Asia. Negara Eropa karena di sana tidak banyak penderita atau tidak ada penderita TB atau TBC sehingga tidak ada vaksin BCG. itu akhirnya juga kasus COVID ini juga sangat jauh tinggi. Itu dot-dot merah yang besar itu negara-negara yang tidak melakukan vaksin BCG atau yang melakukan vaksin BCG hanya beberapa waktu terakhir. Bila dibandingkan negara-negara Asia. jadi kita bisa menghubungkan beberapa hasil contoh ini contoh yang bisa kita lakukan. Hasil rapid dengan identifikasi antibody apakah reaktif atau belum atau dengan hasil positif dari swab dengan ada atau tidak ada dihubungkan kemudian dihubungkan dengan gejala klinisnya kemudian dikaitkan contohnya dengan jenis pekerjaan dengan lama terpapar dengan jinar matahari nanti saya tunjukkan beberapa apa hubungan terpapar dengan jinar matahari atau vitamin D dengan insiden ini. Kemudian pola hidup lama atau jenis olahraga lama dan jenis olahraganya pola makan atau vaksin yang pernah diikuti misalnya BCG influenza meningitis dan lain-lain. Jadi masih banyak data yang hasil pemeriksaan laboratorium yang bisa kita kaitkan dengan insiden gejala klinis penyakit COVID-19. Ini contoh. Contoh yang lain. Contoh yang lain ini hanya data sekunder yang bisa kita contoh dari jurnal review. berapa lama virus COVID-19 bisa hidup di dalam benda. Contohnya di logam, di aluminium, di metal, di kayu, di paper, di glass, di plastik, atau di PVC, atau silicon rubber, kemudian sugar glove, yang dari latex, disposable crown. Itu contoh. Ini yang saya tunjukkan di kotak merah ini adalah dari referent, ini jurnal nomor 21, 22, dan seterusnya. Jadi mengumpulkan data semacam ini hanya dari jurnal yang sudah publis. Kita bisa publis lagi. Karena kita, contoh ini, kalau kita mengukur berapa lama virus di dalam suatu benda, di baju kita, contohnya. Seperti orang forensik, aliforensik, mendeteksi berapa lama DNA masih bisa tersimpan di dalam tanah, tersimpan di dalam baju. Kalau kita tidak punya laboratorium yang biosafety level, contohnya biosafety level 3, kita tidak bisa mengukur virus-virus yang patugin seperti ini. Jadi sangat riskan, sehingga kita yang tidak punya laboratorium yang canggih hanya bisa mengambil data-data dari data sekundet. Ini contoh lain. Ini penelitian terkait dengan penggunaan desinfektan. Ini ada anolit atau pseudib hipoklorid, ada etanol 70. Bagaimana kemampuannya? Ini macam-macam. Di uji terhadap kemampuan terhadap beberapa virus, ini waktu kemampuan membunuhnya, membunuhnya. Ini referennya. Ini ternyata diambil hanya dari sekitar referen nomor 39, 40, 41. Hanya tiga jurnal. Diambil dari tiga jurnal, tapi sudah bisa publis. tetapi yang lainnya, dari sisi lainnya ada nomor yang lain. Sehingga ini nomor jurnal yang disitir di site, nomor 41. Jadi bisa kita lakukan terkait dengan contoh ini. Contoh ini, ada yang pernah menggunakan sodium hipoklorid, anolit, ini desinfektan yang paling aman, kemampuan membunuh virusnya jauh lebih tinggi daripada etanol 70. Dari mana kita peroleh? Barangkali dari Bapak-Ibu sekalian, itu punya alat untuk membuat air kangen. air kangen yang pH sampai 9 itu yang digunakan untuk minum untuk kesehatan, itu sisi yang terbuangnya itu adalah sodium hipoklorid atau anolit. Itu bisa diatur sodium hipoklorid pH-nya berapa. Itu yang terbuang. Itu adalah mempunyai kemampuan desinfektan. Mungkin ini contoh data kasus, bukan kasus, reseptor AC2, anglotensin converting enzyme 2 yang sebagai reseptornya COVID, itu berada di mana? Ini sulit rasanya untuk kita mendeteksi pada semua organ, tapi bisa dilakukan dengan mencari jurnal-jurnal. Mulai dari kolon, barbender, kemudian otot jantung, ginjal, epididium, dan lain-lain, sampai otak srebelum. Semua ada. Dan yang tertinggi ternyata ada di kolon. Dibanding dengan yang ada di lidah, di usufagus, di paru, itu ternyata di kolon itu paling tinggi. Sehingga ada jok kalau buang gas itu bisa menularkan COVID. Ini contoh. Ini contoh juga penggunaan pengukuran AC2 yang ada di bukal, di dingifah, dan di lidah, tidak terlalu tinggi. Di lidah terlalu tinggi. Berbanding dengan bukal, ini contoh. ini juga data di lab sangat banyak. Kematian daripada COVID yang terbanyak, yang tertinggi adalah ada istilahnya cytokine storm atau badai stokin. Badai stokin itu stokin yang berlebihan, sehingga menyebabkan skresi mukus yang berlebihan, juga ada sebagian yang menjadi kontraksi daripada bronkus, sehingga kegagalan alveolis untuk mengambil oksigen, menyebabkan hipoksia, dengan kondisi yang hipoksia tinggi, menyebabkan infat miokat, kemudian gagal ginjal, oksigen utak rendah, kemudian banyak data-data biasanya dari pasien itu yang diukur kondisi cytokinnya. Jadi ada banyak kadar cytokin yang bisa direkap untuk dikumpulkan, lagi-lagi harus ada ethical clearance agar kita aman. Dan itu memang salah satu syarat untuk publikasi, kalau publikasi tidak ada ethical clearance, jurnal juga tidak mau menerima. Ethical clearance bukan hal yang sulit, asal dilakukan selalu prosedur adalah hal yang mudah. Ini beberapa cytokin yang bisa biasanya diukur di dalam laboratorium untuk pasien-pasien jadi badai cytokin ini termasuk istilah baru atau istilahnya adalah penyakit yang bukan penyakit, gejala yang muncul yang sangat membahayakan bagi penderita COVID-19. Ini muncul kasus-kasus kasus badai cytokin atau cytokin tom yang bisa kita ukur. Biasanya di lab diukur. Ini beberapa cytokin. Yang seperti ini tidak jarang dari pasien ke pasien datanya lengkap. Itu bagi dokter itu mengumpulkan follow-up study penderita itu sangat bisa digunakan untuk short communication untuk study kasus bisa, untuk jurnal ilmiah juga bisa. Tentunya bekerja sama dengan para kolega ATLM. Jadi kalau saya sarankan para kolega ATLM kalau bekerja sama dengan atau bekerja sama dengan dokter ini lebih baik minta insentifnya bukan dalam bentuk uang. Kalau diberi insentif uang alhamdulillah. Tetapi publikasi bersama. Sangat menguntungkan Bapak-Ibu sekalian karena saya kalau mereview mengakses di beberapa stikers itu publikasi internasionalnya sangat sedikit sekali, minim sekali. Ini contoh-contoh lain. Ini beberapa obat yang sudah dilakukan uji dengan cara in silico. In silico itu karena ada in vitro, in vivo, ada in silico, in silico, suatu model terstruktur dikatakan yang dengan suatu program tertentu yang sudah dibuat, sudah desain. ini kemampuan untuk bahan aktif ini kemampuan untuk membunuh virus, membunuh bakteri seberapa. Ini sudah di beberapa uji. Untuk teman-teman TLM mungkin ini bisa dilakukan terhadap uji bakteri. Kalau virus hanya yang difokus di bidang virologi, kita juga banyak teman-teman yang di bagian virologi, namun kalau terkait virus-virus yang patuhkan, itu harus sangat hati-hati. Ini bisa dilakukan untuk uji antimikrobia. Karena banyak, tadi juga disampaikan Pak Yanwar, ada banyak temuan-temuan baru, ada minyak dari cangkang kelapa, ada minyak dari kayu putih, yang katanya semua itu bisa membunuh virus, tetapi itu tidak ada bukti lab-nya, mungkin. belum sampai uji klinis, belum sampai ke sana. Tapi memang banyak sekali sudah dilakukan oleh para ahli yang untuk mengetahui secara teoritis, secara ilmiah, kemampuan bahan-bahan hayati dan obat yang digunakan untuk membunuh virus. Ini selalu satu-satunya. jika punya biosafety level tiga, sebaiknya uji tidak punya, dilakukan dengan uji mikroba. Ini contoh, contoh lain. Apakah ada hubungan dengan COVID dan kondisi komplikasi pada ginjal? Seringkali menimbulkan kegagalan atau gagal ginjal, kematian juga lebih banyak karena gagal ginjal. para pasien COVID selain infak meukat. Ini nanti juga mohon kalau ada yang salah di Prokurahayu bisa meluruskan karena ini adalah bidangnya Prokurahayu. Terkait dengan ke arah ke komplikasi ke arah ginjal, terkait vitamin D vitamin D. Ini beberapa indikator variable yang terukur dari gangguan pada ginjal. Ini para ahlinya teman-teman di ATLM mulai protein teruneria, hematuria, hematuria, bis lain, bone, dan lain sebagainya, kreatin, dan lain sebagainya. Ini saya percepat saya sambil lihat jam soalnya. Ini beberapa kerusakan-kerusakan daripada organ yang karena gangguan sitokin, sehingga ada istilah sendiri sitokin release syndrome akibat tingginya kandungan kadar sitokin itu yang menyebabkan skrip mukus di alveoli, di bronchiolis tinggi, juga gangguan kardiomeopat dan lain sebagainya. Ini saya lanjut saja karena terlalu detail. Ini terkait dengan data ini apa yang bisa kita peroleh dengan data ini. Ini beberapa negara, kenapa negara tertentu sangat tinggi, kenapa negara tertentu sangat rendah kasusnya. Ini coba kita hubungkan dengan beberapa data dari dari ini. Ini contoh beberapa negara yang data ini dikaitkan dengan kadar vitamin D. Vitamin D. Bapak-Ibu semuanya tentunya tahu vitamin D ada di mana, diproduksi oleh apa, apakah tubuh kita bisa merubah provitamin D menjadi vitamin D tanpa ada sinar UV, tanpa kita keluar rumah untuk berjemur atau berjemur itu bahasanya apa ya, caring atau kalau bahasa Jawanya ada DD istilahnya. Ini bagaimana peran vitamin D. ternyata negara yang sangat tinggi, negara-negara yang kasus COVID-nya dan kematiannya sangat tinggi, ini Itali, Perancis, Itali khususnya, itu ternyata kandungan vitamin D-nya itu sangat rendah. Di bawah 25 nanomol. Itu sangat tinggi. Di negara-negara lain yang vitamin D-nya cukup, dan ini karena kasus ini ada banyak pada musim dingin, musim dingin ini juga menyebabkan vitamin D-nya turun pada orang per orang, pada individu, sehingga kasusnya akan menjadi lebih parah. Kita bisa hubungkan dengan kasus di sekitar kita. Contoh terkait dengan jenis pekerjaan. Apa jenis pekerjaan yang selalu ada di ruang, berhaseh. karena di Iran itu, kenapa di sana cuacanya panas juga ternyata kasusnya juga tinggi. Ternyata masyarakatnya, walaupun cuacanya panas, tidak keluar rumah, dan di dalam ruang yang dingin dan perasi. Itu sebabnya juga kasusnya tinggi. ini juga data yang masih sama terkait dengan kekurangan vitamin D di beberapa negara. Yang kasus vitamin D-nya rendah, insiden COVID-nya sangat tinggi. Oke, saya berusaha mempercepat. ini juga bagaimana mekanisme vitamin D. Ini saya tunjukkan, kenapa mekanisme-mekanisme saya tunjukkan. Biar kita juga semua tahu, ternyata kondisi di lingkungan kita itu yang harus juga kita jaga. Tidak sepenuhnya kita harus bergantung pada obat, tetapi kondisi kita, kondisi kesehatan kita itu sangat diperlukan untuk melawan COVID-19. Jadi yang jelas hipovitaminosis D, jadi orang Itali ini menunjukkan adanya prevalensi hipovitaminosis D yang sangat tinggi, terutama pada musim dingin, ini yang menyebabkan di Itali kondisinya sulit terkontrol untuk tingkat keparan daripada COVID-19 ini. Ini juga di Wuhan, juga diukur di China, di Korea, ini konsentrasi serum terhadap vitamin D-nya umumnya adalah rendah. Apakah di kita punya data seperti itu? Itu tugas kita. Oke. ini mekanisme vitamin D dari sinar UV yang kita terima di kulit, kemudian dari juga dari sumber makan, mana yang paling efektif dari perubahan provitamin D menjadi vitamin D karena bantuan daripada sinar UV sinar matahari atau dari sumber makanan, itu semua ada di sini. Saya pikir tidak perlu saya terangkan mekanismenya, karena saya terangkan mekanismenya ini perlu waktu yang lama. Yang jelas ini semua adalah untuk menjaga kondisi tubuh kita untuk bisa melawan COVID-19. Ini bagaimana peran vitamin D dalam memediasi signal yang bisa mencegah masuknya virus ke dalam epitel kita. Ini mekanisme yang mungkin agak gampang saja. Jadi vitamin D mengambat protein renin, angiotensinogen menjadi renin mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Ini oleh vitamin D dicegah di sini. ini yang semuanya adalah mengambat AC2. AC2 sebagai reseptor virus, sebagai reseptor SARS-CoV-2. Ini alangkah baiknya kita mempersiapkan kondisi vitamin D dengan merubah provitamin D menjadi vitamin dengan bantuan sinar matahari. Lebih baik daripada kita menyiapkan dalam bentuk makanan ya bentuk makanan makanan vitamin D juga sangat diperlukan. Sama-sama efektifnya sebetulnya. Tapi dengan cara berjemur kita akan menjadi lebih baik daripada hanya menggantungkan dari makanan. Lanjut, ini masih sama bagaimana sirkulasi vitamin D dalam tubuh kita dan kondisi peningkatan vitamin D yang terpentingan PAD dikaitkan dengan ini kadar di dalam serum dengan kondisi kasus kronik pada ginjal. Oke, tidak perlu saya jelaskan detail. Oke, di akhir-akhir ini orang mulai dan juga mulai bingung. Sebetulnya jarak aman itu berapa meter sih? Kalau di Jepang ada yang menunjukkan bahwa jarak aman itu tidak hanya 1 sampai 3 meter tapi sampai 7 meter 6-7 meter apalagi kalau pada kondisi bergerak itu lebih jauh lagi contohnya pada tersebut harus sampai 10 meter karena ada semuk yang bisa sampai melebih dari 6 meter 7 sampai 8 meter itu yang perlu kita pikirkan. Ini juga tidak tidak ini sudah akal lama temuan daripada di Jepang ini peneliti Jepang ini dipublish tahu bulan April 1 April 2020 di awal dulu. ini kalau yang ingin bekerja secara molekuler tapi lab-lab molekuler di kita juga sekarang lebih difokuskan untuk identifikasi PCR-nya daripada hasil swab sehingga penggunaan lab-lab molekuler sekarang ini sangat tidak efektif untuk melakukan riset-riset di bidang ini contoh kalau pembuatan vaksin vaksin apa dari protein apa yang paling efektif ya tentunya dari spike protein spike ini ini sudah di berusaha untuk di isolasi sekuennya di cloning untuk dibuatkan protein sehingga bisa digunakan untuk membuat vaksin rekombinan ya vaksin rekombinan lebih cepat hasilnya walaupun lebih mahal negara-negara maju sudah dilakukan nah ini beberapa teman yang di kerjanya di lab molekuler ini bisa menulis review untuk membuat walaupun pada tingkat awal ini bisa dilakukan menulis review gini sekarang jurnanya sudah mulai banyak sekali pembuatan vaksin rekombinan ini juga sama jadi membuat vaksin itu based on virusnya kemudian juga dengan pada kondisi pasiennya ini bisa dua sisi sebetulnya covid ini apakah ada kesamaan dengan vaksin bcg atau vaksin mening dan sebagainya masih belum terungkap secara jelas namun landasan empiris itu ada jadi landasan berpikir kita kan landasan teoritis satu dari sisi ilmiah yang kedua adalah landasan empiris landasan empiris itu sudah ada bukti di dalam lingkungan kita ini saya ingin menunjukkan saja jadi di masa-masa pandemik ini seperti saya ini tugas saya hanya membimbing teman-teman yang ada di S2 S3 yang paling gampang adalah kerjasama dengan luar kerjasama dengan luar juga untuk publikasi internasional ini contoh yang paper-paper saya yang publis ini masih mahasiswa saya tahun 2020 saya sebagai corresponding author ini juga bulan Mei kemarin ini contoh penelitian-penelitian yang ada di kita tadi pagi barusan saya cari di yang ada di riset kita yang paling banyak adalah eksplorasi bahan-bahan untuk obat terkait dengan obat yang sifatnya adalah mampu membunuh COVID ini ini juga ada potensial antiviral yang dari katesin ini juga mulai dibuat untuk menghambat reseptor ACE2 tadi ini beberapa ini contoh ya teman-teman di ATLM mungkin mengujinya adalah dengan uji antibakteri saja kalau antivirus kita sulit melakukan kecuali yang di bidang virologi atau yang punya lab BSL3 contoh saja ini para peneliti yang di COVID terbanyak ini saya tidak ada di sini tapi ini memberi penghargaan pada Indonesia bahwa peneliti-peneliti kita di bidang COVID juga sudah banyak yang bangkit harapannya di antara Bapak-Ibu sekalian jadi kolega TLM ini juga ikut berkontribusi untuk meningkatkan publikasi kita publikasi bangsa Indonesia yang sekarang sudah tertinggi di Asia jadi kondisi ini kondisi 8 tahun yang lalu ini Indonesia ini publikasinya sangat rendah dunia ketiga masuk kategori dunia ketiga sangat rendah malah dikatakan sebagai Indonesia sebagai lost science in the third world tetapi di tahun ini gambaran 2017 kita sudah bisa menyalip Vietnam dan Filipina dan satu lagi menyalip Thailand tapi 2019 19 18 masuk 19 ini sudah menyalip Singapura di tahun 2010 2020 kita sudah menyalip Malaysia sehingga jangan turun lagi ini ya tentunya bantuan-bantuan semua pihak apakah dari profesi ATLM profesi kedokteran profesi sains seperti saya itu sebetulnya juga TLM dulu tapi lama-lama belok-belok ke bidang sains jadi jelek-jelek begini saya itu juga masih anggotanya Pak Widodo ini masih Pak Telgi ini contoh Indonesia yang sudah tertinggi publikasinya sekarang apa sih sebetulnya musuh kita di dalam menulis ini yang seringkali kita lengah juga adalah malas satu peralas dua terlalu banyak tugas rutinitas tapi apapun karena semua tugas semua sesuai dengan profesi kita masing-masing kompetensi kita masing-masing tapi harus khususnya teman-teman TLM yang berdinas di lembaga pendidikan itu harus betul-betul mau mencoba menulis khususnya di publikasi internasional tapan menulis tentunya ini selalu saya sampaikan bahwa awali menulis konsep apa saja jangan takut salah karena seringkali bisa takut salah apalagi menulis di koran seringkali takut salah jangan takut salah orang yang bisa menyalahkan itu dia karena dia tidak pernah menulis kemudian menulis terus capek menulis lagi capek menulis lagi jadi konsepnya terus menulis terus menulis yang kedua curiosity itu juga penting topik itu biasanya apa sih yang bisa ditulis jadi rasa ingin tahu di bidang ilmiah itu penting itu memunculkan menulis dan juga merevisi draft publikasi manuskrip itu juga harus tegas ketat supaya bisa aseptif kalau tidak ditulis secara baik proposal maupun manuskrip kalau tidak dicermati seringkali tidak bisa aseptif baik di jurnal nasional maupun karena jurnal nasional yang terakreditasi itu lebih lama daripada jurnal internasional sekarang jadi lebih baik langsung ke jurnal internasional ini sudah terakhir jika manuskrip kita ditolak karena kualitas penelitian kita atau kualitas tulisan kita atau apapun belajarah dari kesalahan itu karena setiap penolakan daripada review reviewer dari jurnal itu ada alasannya banyak itu dipelajari terus dan jangan hanya meratap atau menyesal itu pelajari sehingga tulisan berikutnya akan jauh lebih baik saya kira terima kasih saya berusaha untuk tepat waktu waktu berikutnya saya sampaikan ke Ibu Lengga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih